Halo teman-teman, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan beranggotakan saya sendiri Stefano dari kelas 8D Absen 27 Hai semua, kenalin nama aku Stefani Apriliano, biasa dipanggil Stefani dari SMP Regina Paji Surakata Nama saya Joshua, kelas 8D Absen 16 Nama saya Robiano Bianto Erwidodo, Absen 24 Sekarang saya akan menceritakan tentang legenda tangkupan perahu atau bisa disebut Salgurya Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman, kali ini kita akan mengulas salah satu kerajinan khas berwarna kentah Nah, kerajinan ini disebut keramik pleret Yang juga sangat populer loh, sebagai keunikan Jawa Barat Karena motif dan bentuknya yang indah untuk dipamerkan Nah, pasti pada paling yang tahu, gimana sih cara pembuatan keramik ini? Nah, ayo kita lihat Keramik dan gerabah-gerabah cantik ini lahir dari tangan-tangan terampil perajin di pleret Purwakarta, Jawa Barat Untuk memperoleh hasil terbaik, pembuatan keramik pleret harus melalui beberapa tahapan Proses berawal dari pengambilan bahan baku yakni tanah liat Tanah liat diambil dari sawah Lalu diangkut dengan kendaraan ke tempat pengolahan Di tempat pengolahan ini, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin pengaduk Tanah liat kemudian diaduk hingga homogen dan siap dibentuk Kini masuk ke tahap kedua, yakni pembentukan Perajin tinggal menggunakan bongkahan tanah liat yang sudah homogen tadi Lalu membentuknya sesuai keinginan Teknik pembentukan keramik yang paling mendasar adalah teknik putar Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi Perajin perlu melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk keramik Gerabah dibentuk di atas meja putar Melalui teknik ini dibentuk beragam gerabah alias keramik tradisional Seperti piring, mangkuk, fas bunga, dan lainnya Secara singkat, tahap pembentukan dengan teknik ini adalah Pengusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan Kemudian keramik didekorasi seperti ditempel atau diukir Setelah itu keramik dianginkan sekitar 2-3 hari Tahap ketiga adalah pembakaran Pembakaran dilakukan ditungku bersuhu tinggi hingga keramik menjadi biskuit Biskuit di sini adalah istilah keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 hingga 1000 derajat celcius Proses terakhir adalah finishing Dalam sentuhan akhir ini, gerabah atau keramik diwarnai untuk menambah keindahannya Wah, setelah melihat proses pembuatan keramik pleret tadi Ternyata proses yang dilalui untuk membuat keramik pleret ini juga tidak mudah ya Tapi dengan proses yang lama tetap mampu menghasilkan sebuah keramik yang indah buat dipamerkan Maka dari itu kita juga harus mengapresiasi karya anak bangsa Buktinya negara Indonesia punya ciri khas yang unik dan tidak kalah dengan negara lain Nah, sampai sini aja perkenalan salah satu kerajinan khas Purwakerta keramik pleret dari aku Setelah ini kita akan mengenal lebih banyak keindahan lainnya dari Jawa Barat Teman-teman, berikut adalah lagu daerah dari Jawa Barat Video ini bercerita tentang berbagai macam keunikan yang ada di Indonesia Mulai dari uniknya cerita legenda yang ada, lalu kerajinan, serta musik daerahnya Video ini mengajak pemirsa agar bisa lebih mengenal dan melestarikan keunikan yang ada di Indonesia Oke teman-teman, sampai segini dulu ya video dari kami dari Pelompok C Semoga kalian terhibur dengan apa yang kita sampaikan dan juga apa yang kita perlihatkan Jangan lupa untuk meninggalkan tombol like ya teman-teman Dan jangan lupa kalian share dan subscribe Sub indo by broth3rmax